Ya, sementara itu pemirsa, aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat yang tergabung dalam koalisi peduli Jambi yang berlangsung di KPU dan Bawaslu Provinsi Jambi pada 3 Juni 2024 ditanggapi langsung oleh Komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi Jambi. Baik KPU dan Bawaslu sama-sama memberikan keterangan resmi dan menerima secara simbolis dokumen yang disuarakan oleh masa aksi tersebut. Aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat yang tergabung dalam koalisi peduli Jambi yang berlangsung di KPU dan Bawaslu Provinsi Jambi pada Senin 3 Juni 2024 ditanggapi langsung oleh Komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi Jambi. Baik KPU dan Bawaslu sama-sama memberikan keterangan resmi dan menerima secara simbolis dokumen yang disuarakan oleh masa aksi tersebut. Komisioner KPU Provinsi Jambi, Yatno, didampingi unsur pimpinan KPU lainnya saat ditemui masa aksi di halaman depan kantor KPU menuturkan. Dalam rangkaian pemilihan umum, ada fase dan tahapan-tahapan yang berlangsung. Namun terkait dengan aspirasi masa aksi, pihaknya akan menindaklanjuti berdasarkan regulasi yang ada, yakni berdasarkan dari putusan pengadilan dan aturan undang-undang yang berlaku. Perkaitan perubahan salah satu, talon anggota DPFP Provinsi Jambi terkili. Atas nama Bisao, perlu kami sampaikan bahwa sekai rangkaian proses pencalonan itu kan panjang. Panjang, kemudian ada fase juga atas pencalonan itu, ditanggapan dari penyerangkan. Tapi di luar-luar itu, kami tetap akan merespon apa yang ada aspirasi dari beberapa patah dari kompet, karena dalam undang-undang juga diatur. Diatur, walaupun misalnya di dalam umum TGFP itu terkili, dan terbukti, kemudian pengadilan bahwa yang akan terbukti itu memalukan dokumen, maka ada mekanisme. Ada mekanisme yang diatur di dalam umum TGFP 2017. Itu juga diatur di dalam PKPU 6 tahun 2023. Jadi, kami, kami akan berbual, apa yang menjadi aspirasi dari orang-orang yang berbual. Terpisah di lokasi demonstrasi kedua, masa aksi juga ditemui oleh Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi, yakni Ari Junierman dan Indri Tritusian. Sempat terjadi perdebatan antara orator aksi yang menjelaskan bahwa indikasi kecurangan ini mempunyai dasar yang kuat. Sementara pihak Bawaslu mengungkapkan bahwa temuan ini mestinya dilakukan laporan resmi sehingga bisa diusut kembali oleh Bawaslu Provinsi Jambi. Dikatakan oleh Ari, pihaknya memang telah mendapat informasi dari Bawaslu Kabupaten Setempat, yakni Kabupaten Kerinci, untuk menindak lanjut ditemuan. Dan telah dilakukan penelusuran serta pleno. Namun hasilnya tidak ditemukan kecurangan berdasarkan wewenang yang dimiliki Bawaslu. Ya, kami secara kewenangan sudah menjalankan tugas kursi kami. Tugas kursi kami sebagai pengawal terkait semua pendukaan indikasi Bawaslu yang dimiliki oleh salah satu teman-teman anggota BPR yang kami lakukan karena ini awalnya dari pintu informasi jadi kan tangan pelanggaran itu ada dua dari laporan dan temuan tapi ini hanya memberikan data yang kemudian sesuai dengan prosedur tangan pelanggaran itu masuk ke informasi awal yang harus kami telusui. Nah, karena ini prokusnya ada di Kerinci kemudian kami perintahkan Kerinci Bawaslu Kerinci untuk melakukan penelusuran. Nah, penelusuran kemana saja yang disampaikan yang dilakukan oleh Bawaslu Kerinci yang pertama kami mendatangi kapitul provinsi dan dirampingi oleh Bawaslu Provinsi pada waktu itu mendanyakan ingin meminta dakah berkat ijazah yang diserahkan yang berkankukan ini Nah, setelah mendapatkan itu tentu kami uji sesuai dengan kewenangan ke sekolah yang mengeluarkan ijazah itu. Terakhir, Ari menjelaskan jika memang ingin diusut kembali oleh Bawaslu Provinsi Jambi Ari mengharapkan agar mahasan membuat laporan resmi ke Bawaslu. Masa aksi yang mendengar penjelasan komisioner KPU tersebut menuturkan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu menunggu proses laporan yang telah dilakukan di Polda Jambi. Agenda kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dokumen bukti yang disinyalir oleh Masa aksi sebagai temuan kepada dua komisioner yang hadir tersebut.